Selamat malam, teman-teman. Terima kasih sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kepada Tidak Setewa dan Muhammad Besar. Terima kasih atas perjuangan yang sudah bisa memanjutkan bapak-bapak kedua saat mengenakan Sobat Joko dan Tidak Lumpur, Kendra. Kendra, apa komentar tentang Anda sepertarankan tadi? Ya, hari ini tidak mudah ya. Dari set pertamanya banyak ragu-ragu bola-bola gampang, kita buru-buru jadinya malah hati sendiri. Terus keduanya kita ubah terlebih terlancangin bola dulu dan baru balik selanjutnya. Terus itu lebih gede nampak tempo yang kita Masa, sama dikit? Ya, pertama pasti ucapin setelah Alhamdulillah yang dicara terus kalau tetap ini sama seperti bolehnya untuk pertama kita lebih lebih banyak apa, misalahan lah jadi dan Alhamdulillah sih kedua kita bisa lebih mengurangi misalahan yang lebih bisa terlancang. Terima kasih. Langsung saja saya buka konten media yang bertanya. Tidak ada. Tidak ada. Mungkin mereka mungkin speed yang lebih terlihat di Janis. Mungkin tunggu lawannya dulu main dan nanti kita juga dengan dulu sama pelati kita lah. Jadi nanti belum ada rencana seperti kita. Istirahat rencana ini. Ya. Menurut ini teman? Oke, sekarang. mau tanya bagaimana sih cara menjaga kondisinya ya. Karena kan sekarang udah berbeda dengan yang sebelumnya gitu kan ya. Itu bagaimana? Terima kasih. Pasti tetap latinat dan menjaga pelengkakannya. Namun kita gak bisa dari latihan kita gak bisa posisi sama seperti dulu lebih emang gak boleh tau keadaan sendiri lah. Kita rasa udah cukup ya. Cukup. Emang umur kita lagi udah gak bisa dipaksa lagi dalam program. Jadi kita yang penting kita tetap rutin latinat. Sekali lagi untuk soal penonton gak selalu luarannya. Dukungan kepada Dennis. Dukungan bagus. Banyak sporter ya. Ya kita ngucapin berkakasih lah buat alat sporter semua. Terus juga rencang lupa dukung terus akhir-akhir lain juga. Baik. Ya. Silahkan belakang pulang. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Ehm Pertanyaan kepada Indragan Ahsan sebagai pemain paling senior di Indonesia atau mungkin di Indonesia Open. mungkin ada saran atau masukan atau apa yang bisa disampaikan terhadap para pemain muda di Indonesia. Karena belakangan memang kita ketahui kadang tidak konsisten. Satu turnamen baik terus kukur di bawah pertama. Begitu juga. Ehm apa selanjutnya gitu. kira-kira di forum yang terbuka ini ada masukan atau saran atau apa yang perlu dilakukan oleh mereka. Terima kasih. Ya. Yang pasti harus pertama harus tetap kerja keras ya. Kan pertanyaan banyak pasti ada pena ada kalah. Ehm Saya rasa juga pemain lain juga gak ada yang konsisten semua ya. Jadi emang kadang-kadang keluar kadang enggak. Kita juga begitu. Tapi yang pasti tetap harus tetap konsisten aja latihan, kerja keras. Ya pasti juga jangan lupa berdoakan. Ya. Ada lagi? Ya itu. Teresa. Silahkan. Ehm Terima kasih. Buat Asa Medra koreksi kalau saya salah. Misalnya Nah kayaknya di sisa turnamen tahun ini kayaknya Asa Medra lebih milih untuk bermain santai tanpa ada beban target gitu. Tapi kalau dari Asa Medra tadi sebenarnya masih ada target yang pengen diraih gak sih di tahun ini? Sebelum nanti mungkin pengisian gitu. Apa sih? Ya sebenarnya sih gak nyantai juga ya mas. Jadi kita juga punya tanggung jawab ke sponsor dulu kan. Jadi kalau kita cuma nyantai-nyantai ya pasti sponsor juga ke jawa. Intinya sih kita maksimal ya di tiap turnamen cuma ya memang calah terus aja mas. Ya mudah-mudahan bisa naik lagi lah ratingnya ya. kita buka suara. Ya semogalah bisa satu lah sebagai unit. Amin. Unit yang ada ya? Lalu langsung. untuk Asa Medra sebagai pasangan paling senior juga di Indonesia Open mungkin ya. Paling sering juga tampil di setora. hari ini kan banyak banget yang berguguran nih junior-juniornya. Mungkin bisa disampaikan atau apakah pressure-nya sebesar itu tampil di depan publik sendiri atau sehingga mungkin mereka sangat tertekan dan gak keluar gitu permainan terbaiknya. atau sebagai senior mungkin apa sih kalo dari kalian tipsnya ketika tampil di setora tuh supaya dia enjoy. ya kalo pressure pasti ada yang main hitungan rumah juga dituntut. harus menang terus kan ya mas. jadi ya tapi baru-baru itu dijadiin kontribasi aja tuh. terus juga luas satu banyak pikir terus fokus satu satu ini sakwa gitu. Gak ada lagi? baik kalo tidak ada lagi terima kasih kepada Drastewa dan Fatangsen Semoga besok tampil maksimal dan terus